Sudahlah alhamdulillah jadi bersyukurlah kita menjadi murid turikoh dengan tidak bermaksud merendahkan umat islam yang lain Tetapi dalam rangka mensyukuri banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita Bukan sesuatu yang bersifat demonstrasi diperlihatkan di depan orang Tidak usah Dulu tahun 90 datang ke sini usahanya masih menjadi dagang asongan Sekarang masih asongan juga Tuh lihat murid surinya lihat Tidak ada kemajuan apa-apa gitu-gitu saja Bisa orang ngomong begitu Tapi kalau ngomong kepada saya Pak Jayen lihat Buktinya gitu-gitu saja Oh saya mau nanya Apa kamu tahu Perjalanan ruh dia dalam menembus empat lapis alam Mulki melakut jabarut lahut Apa kamu tahu Orang yang cuma pedagang asongan Tapi ahli zikir ini Martabat di sisi Allahnya makomnya Di posisi mana Pasti orang Aduh saya enggak tahu itu Itu bedanya Itu bedanya Jadi ditulis enggak oleh malaikat Enggak Nah ini Ini kalau Kalau bukan rois Yang punya wawenang untuk mengeluarkan pendapat Enggak berani ngomong begini Ulama ini Jawa Barat Enggak akan menyalahkan omongan saya Kalau saya ngomong begini Wong rois Di situ Jadi jabatan boleh diambil Sama aja dengan mu'jizat Kalau mau dipakai alat dakwah Kalau jabatan dipakai kebesaran diri nepuk dada itu jangan itu Tapi kalau untuk alat dakwah Sekarang enggak berani lagi Ulama Jawa Barat Menyalah-nyalahkan surya layak Enggak berani lagi Mohon maaf Wong di pusat kantor Nah dotul ulama Jawa Barat setiap hari Sabtu Atas restu Pengersa Abah Kita mengadakan Manakib bersama Kemuruhlah zikir Waduh zikir Ala Bandung lagi Alhamdulillah Begitu mau menjelekan Oh kita malah di masjid Orang Apalagi pengersaang Terus kemana-mana Menembus masjid-masjid besar Masjid-masjid agung Masjid-masjid raya Sampai Masjidil haram Masjid Nabawi Madinah Sampai Masjidil Aqsa Bulan depan Tahun depan Mungkin beliau berangkat lagi Saya juga Ikut daftar Pengen tahu Hadirin Hati-hati Anda harus tahu Setelah menjadi Murid TKN Anda diberi Banyak kelebihan Oleh Allah Tetapi Jangan pernah Dipakai alat sombong Dan juga Jangan pernah Anda merasa Bahwa setelah Belajar dikir Belum ada Kemajuan apa-apa Ini Terlalu Tawadu 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 Tidak tahu Tawadu Tanpa pengetahuan Bukan tawadu Hadirin sudah capek Harusnya saya Wassalam Tapi kelihatannya Dari sorot mata Kayak masih perlu Gitu Dari sorot mata Kayaknya Kayak masih perlu Kalau tidak dijelaskan Mungkin banyak Anda yang Dihati saja Ngomongnya Sebenarnya Gue ikut ke Suryalaya Ngapain Ya Tawadu 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 Jadi ulama Mual Tiap menakib Selalu di garis belakang Banggalah Kamu sudah jadi Orang yang berpikir Apa jajian Orang lain juga Sama-sama Berpikir Salah lagi Beda Kalimahnya Sama Tetapi Daya tembusnya Beda Contoh Pengucapan La ilaha illallah Sebelum Dididik oleh Pengersa Abah Dan sesudah Cara mengucapkannya Beda enggak Itu aja dulu Itu Ini supaya Kita lebih syukur Ini Jadi Jadi saya enggak setuju Kalau ikhwan Dengan Wafatnya Pengersa Panik Gitu ya Kesana-kesini Ngomong Kayak orang bingung Gimana Gak ada lagi Tempat Robito Gak ada lagi Memangnya Abah Kemana Enggak Kalau saya ngomong Kalau saya ngomong begitu dulu Nanti oleh orang Tuh Lihatkan Pak Jajian Mendorong-dorong Supaya Abah Hati-hati Setan kamu Ini bahasa harus dipilih Kalau sekarang boleh Saya ucapkan Lihat kitab Gautul Ibadah Tahunya juga saya Dari Aang Dikasih pinjem Tapi enggak dipulangin Biasa Tenggla Mbak omong Kenapa disebut Lebih leluasa Karena Kalau di waktu Hidup dengan Fisiknya Beliau juga Punya tugas Sebagai manusia Setelah Beralih alam Tidak lagi Mendapatkan Tugas-tugas Seperti Halnya kita Al-awliyahu Yusollu Nafi Kuburihim Kamayusollu Nafi hayatihim Mereka tetap Beribadah Dan mereka Ngaladosen Membantu Kepada semuanya Ya Tidak usah bingung Kemana Itu Robito Ayuna Oh itu Kalau menandatangani Surat Bupati meninggal Aduh siapa yang Bupati baru Gitu aja Kalau Robito Tidak usah Dirubah-rubah Ada yang SMS ke saya Mungkin hadir disini Orangnya Gak apa-apa Saya Robito Tapi yang muncul Selalu wakil Saya katakan Mungkin Dalam pikiranmu Yang disebutkan Robito Harus selalu Membayangkan wajah Tidak harus Ingat kepada guru Itu sudah Robito Mengamalkan ajarannya Itu sudah Robito Ini jangan salah paham ya Robito Ngariripuh Mane Overacting Biasa aja Lihat Sebelum Sebelum saya belajar Dibimbing oleh Pengersa Abah Sama dengan Ulama lain Sarjana lain Dosen-dosen lain Bahwa Kalbu Adalah Hati Hati Adalah Kalbu Yang dimaksud Kalbu Hati Adalah Daging Hati Pemahaman lama Pemahaman lama Setelah saya belajar Di Surya Layak Walaupun oleh Pakir Saabah Tidak ditunjukkan Jen sebenarnya Begini 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 Tidak juga Kita terus Berajal Mengamalkan Kita Mutolaah Kitab Kitab Dan lain sebagainya Muncullah Izin Allah Kotrul Goes Saya punya kitab Kotrul Goes Sudah lebih 30 tahun Bang anak santri Kecil juga Sudah punya Kotrul Goes Tetapi Yang saya baca Selalu pinggirnya Tengahnya Tidak pernah dibaca Pak Kalaupun dibaca Selewat aja Tidak didalami Izin Allah Dua tahun yang lalu Setelah dibaca Kembali Insya Allah Dengan bantuan Karomah Guru Barulah paham Keliru Menyebutkan Bahwa kolbu Adalah Daging hati Kalau kolbu Diterjemahkan Menjadi Hati Itu Karena Yang ahli Bahasa Waktu itu Sulit mencari Istilah lain Yaudah lah Kita terjemahkan Hati sajalah Terstruktur lah Di perguruan Tinggi Di kalangan Ulama Bahwa kolbu Adalah Hati Ketika Ahli biologi Ahli Apa itu Anatomi Ahli badan Manusia Mencari Apa itu Organ tubuh Dalam diri Manusia Maka Ada segumpal Daging Hitam Ini apa Kira-kira Namanya ya Ini harus tahu Sejarahnya dulu Kok ini Menonjol Begitu Kayak bunganya Pisang Oh bunga pisang Enggak disebut bunga Tapi jantung Oh ini disebut Jantung Yang ini disebut Paru-paru Yang ini disebut Ginjal Yang ini apa ya Hati Maka tersebarlah Dalam penerjemahan Kalbu adalah Terjemahnya Hati Hati adalah Daging hati Maka kalbu adalah Daging hati Ini kalau Tidak ada Suryalaya Tidak ada yang Meluruskan Di Asia Tenggara Khususnya Indonesia Malaysia Singapura Brunei Filipina Dan lain-lain Atau mungkin Asia Atau mungkin Dunia Ah enggak Yang menjelaskan itu Mbak Jajian Bukan Suryalaya Saya orang Suka bumi Betul Tetapi paham Yang beginian Setelah Diajar Belajar Dikir Di Suryalaya Jadi bagaimana Kalau begitu Enggak usah Bingung Bahwa Kalbu Bukan Daging hati Kalau begitu Pak Jajian Kalbu itu Jantung dong Kemarin Saya bahas Di Indramayu ini Saya bahas Pake laptop Kembali ke laptop Kayak Mas Tukul Kalau begitu Jantung Keliru juga Jantung Lebih dikenal Dengan Sanubari Mau nanya dulu Sedikit Sanubari itu Fisik apa Perasaan Perasaan Sanubari itu Perasaan Sanubari itu Ini mungkin Sudah pernah denger Tapi lupa Atau banyak Yang baru denger Sekarang Sudah saya bahas Dari dulu Disini Kita ini Ikut istilah Tapi Tidak melacak Istilah Sanubariun Berakar Kata dari Sonbur Ianya adalah Tambahan Apa Sonbur Buka di internet Atau buka di Kamus besar Kamus kecil Tidak ada Kamus Marbawi Sekitar-kini Tidak ada Kamus Mahmud Yunus Tidak ada Tapi Kamus besar itu Harusnya Lisanul Arab 20 jilid Atau Kalau sulit Klik aja Udah ke internet Sonbur Adalah Nama buah Sebuah Pohon Berbuah Warna merah Seperti Pohon Apa itu Paksi Paksi Pohon Paksi Apa yang Suka ada Siropnya itu Satu lagi Satu lagi Markisa Pohonnya Seperti Markisa Buahnya Seperti Apel Itulah Sonbur Pernah Ada Tiga Buah Sonbur Tiga Buah Sonbur Satu Dua Tiga Digambar Ketika Tiga Buah Sonbur Digambar Maka Menjadi Gambar Love Itu Gambar Love Itu Bohong Itu Itu Ciptaan Orang Itu Menggambar Dari Bentuk Jantung Jantung Seperti Buah Sonbur Bohong Lagi Bukan Dari Islam Itu Bukan Bukan Dari Islam Jadi Sebenarnya Sonbur Apa Fisik Yang Seperti Buah Sonbur Itulah Jantung Jadi Bukan Kolbu Bukan Bukan Perasaan Bukan Sedangkan Yang Disebutkan Rasa Adalah Tujuh Titik Tujuh Pengersahabah Enggak harus Menjelas-jelaskan Begini Cukup Ditunjukkan Aja Bahwa Latipah Dalam dirimu Ada Tujuh Itulah Wilayah Batin Manusia Yang Lima Adalah Gudang Sifat Baik Positif Yang Dua Gudang Sifat Buruk Mana Gudang Sifat Buruk Dua Latipah Patul Kolbi Di Posisi Jantung Dan Latipah Patul Natsi Gun Spot Di Posisi Antara Dua Alis Yang Lima Lagi Adalah Positif Gudang Sifat Positif Maka Memperkuat Yang Baik Membersihkan Yang Buruk Digunakan La Menembus Tiga Latifah Ah Pak Jajen Saya Sudah Tahu Gitu Dari Dulu Ini Memperkuat Mengapa Kita Harus Bersyukur Dipertemukan Dengan Seh Mursi Di Suryalaya Atau Mendapatkan Talkin Melalui Wakil-wakilnya Mengapa Kita Bersyukur Karena Zikirlah Ilaha Kita Dulu Dengan Sekarang Sangat Jauh Bobot Kalau dulu Mengucapkan La Ilaha Ilallah Jujur Cari Imbalan Cari Pahla Kuli La Ilaha 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 Sekian ribu Pasti nanti Setelah sekian ribu Akan anu Akan anu Terus Supaya Ilaha 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 Membersihkan Penyakit Di wilayah Gunspot Dan Menyalurkan Dikir Kepada Seluruh Tetesan Darah Itu Laknya Saja Bayangkan Pak Bayangkan Sebuah Parang Sebuah Arit Yang Hanya Disimpan Di pinggir Lalu Dikopat Kapit Dengan Arit Atau Parang Yang Dipakai Membabat Rumput Mana Lebih Berbobot Pakai Membabat Rumput Sebuah Pedang Yang Disimpan Di museum Dengan Pedang Yang Dipakai Di medan Perang Mana Lebih Berbobot La Ilaha Ilallah Kita Dulu Adalah Alat Cari Pahla Jadi Orang Kuli Kepada Allah Setelah Belajar Dikir Bertarekat Di Bawah Bimbingan Mursyid Maka La Saja Sudah Merubah Tiga Ilaha Dua Gudang Sifat Manusia Segede Apa sih Gudangnya Gak usah Sulit-sulit Ini Walaupun Sedang Merekam Saya pakai Contoh Aja Gede Apa Besar HP Ini Kecil Kecil Sekali Cuma Segini Gini Juga Ilang Bisa Dipakai Berhubungan Ke Amerika Arab Saudi Inggris Spanyol Bisa Nyambung Jadi Yang Gede Luarnya Apa Dalemnya Hah Ah Terserah Kamu Jadi Yang Gede Luarnya Apa Dalemnya Dilihat Oleh Mata Yang Gede Adalah Luarnya Kenyataan Kemampuan Magnit Yang Gede Adalah Dalemnya Karena Kalau Cuma Luarnya Dada Dalemnya Walaupun Sekali Halo Halo Udin 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 Halo Gak Menjawab Yang dipakai Luarnya Dikirmu Selagi Cuma Di dalam Mulutmu Adalah Casing HP Dikirmu Setelah Mendapatkan Talkin Dari Mursyid Kamil Kamil Adalah Sudah Punya Fulsa Beda 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 Syukur Beda Beda Makanya Jangan Aduh Kemana Ini Pindah Guru Sudah Tidak Ada Itulah Wattasimu Bihab Paham Ya Sekarang Itu Baru Dikirnya Aja Jaharnya Aja Belum Kofinya Pajajian Apa sih Manfaat Dikir Hopi Cuma Nyebut Gitu Gitu Aja Cuma Nyebut Gitu Gitu Aja Saya Menanya Sebelum Mendapatkan Talkin Dengan Sesudah Apa Perbedaannya Dulu Ingat Kepada Allah Itu Harus Ada Conditioning Pengikliman Lewat Di jalan Ada Tabrakan Besar Penumpangnya Mati Sepuluh Subhanallah Tabrakan Harus Ada Alat Conditioning Instrument Alat Bantu Lihat Di tipi Gunung Merapi Masya Amu Tsunami Masya Gak Ada Tsunami Gak 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 Setelah Dibidik Oleh Guru Mursid Kalbu Kita Bagian Dalam Dalam Diri Kita Dimensi Abstrak Dalam Diri Kita Jalan Dia Sedang Jalan Ingat Allah Di Pasar Ingat Allah Di Kantor Pun Ingat Allah Di WC Pun Allah Di Allah Dekat Dengan Istri Beda Enggak Dengan Dulu Pajen Satu Pernyataan Lagi Sebut Saja Untuk Malam Ini Yang Terakhir Karena Sudah Malam Apalagi Si Pajen Kamu Harus Tahu Bukan Untuk Sombong Bukan Untuk Sombong Ketika Kalbu Kita Dilatih Terus Ingat Allah Maka Asma Ul Husna Yang Dulu Hapalan Nempel Di Dinding Masjid Endah Banget Asma Ul Husna Masuk Ke Islamic Center Jakarta Digantung Asma Ul Husna Jadi Lampu Ya Bagus Ya Disini Ada Asma Ul Husna Enggak Disini Ada Asma Ul Husna Enggak Ada Disini Ada Asma Husna Sebenarnya Seluruh Asma Allah Itu Sudah ada Pada diri Manusia Seluruh Asma Allah Yang Milyaran Tak terhitung Sudah ada Pada diri Manusia Pak Jajen Lagi-lagi Ngomong Ngawur Bukan Ngawur Kamu yang Belum Paham Mana Dasarnya Pak Jajen Apa Dalil Kutiupkan Di Dalam Jasad Ruhku Kalau Nyebut Ruhku Segala Dimensiku Sudah Masuk Kebanyakan Manusia Enggak Tahu Dirinya Manusia Tahunya Diri Manusia Kambing Tahunya Makan Kawin Makan Kawin Tidur Kan Windur Kan Windur Itu yang Disebutkan Lebih hina Daripada Kambing Baik Asma Itu Sudara Pada diri Ketika Belum Dibuka Oleh Guru Terikut Yang Mujud Kamil Mujud Kamil Maka Diri Ya Diri Asma Ya Asma Bukti Hari Ini Seperti Itu Asma Allah Di Dalam Tulisan Sedangkan Diri Ya Diri Pak Bu Dengan Adanya Anda Mengamalkan Dikir Dari Pengersa Guru Maka Berarti Anda Sedang Membuka Seluruh Asma Allah Dalam Dirimu Pernah Dengar Ngomong Begini Kita Belum Saya Ulang Ini Supaya 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 Jangan Aduh Kemah Ini Usaha Masih Tetap Aja Jualan Ban Bekas Gimana Ini Dikira Udah 20 Tahun Masih Tetap Aja Jadi Tukang Goreng Pisang Karena Yang Dipikirkan Mendadak Kaya Barukah Itu Tadi Padahal Sebenarnya Anda Sudah Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Pernah Terkejar Oleh Orang Yang Belum Berterikat Kapan Saya Pak Jajan Bisa Mengejarnya Sudah Kamu Ini Sudah Nak Pak Jajan Sudah Sudah Gimana Saya Belum Merasakan Tidak Usah Merasa Rasa Nak Kalau Segala Sesuatu Limpahan Allah Diberikan Kepadamu Kau Merasakannya Kamu Bisa Tidak Mau Berangkat Kerja Kamu Bisa Tidak Mau Bergaul Dengan Orang Pajajan Mana Pahlanya Tau Berjamaah Subuh Satu Kali Pahlanya Lebih Besar Daripada Dunia Dan Seisinya Jadi Untuk Satu Orang Saja Dikasih Pahlanya Di Dunia Sudah Sudah Habis Oleh Satu Orang Kalau Yang Berjamaah Seribu Dimana Nyimpannya Maka Kata Allah Biarlah Enggak Ku Bayar Sekarang Udah Kamu Gitu Aja Kamu Pokoknya Sehari Dua Piring Aja Yang Dimakan Sekarang Itu Aja Yang Untuk Nanti Enggak Usah Dipikir Pikirkan Sekarang Ikhlas Ini Didikan Suryala Ya Pak Dulu Saya Kalau Berdoa Kepada Allah Pokoknya Pasti Maksa Allah Setelah Belajar Terekat Enggak Begitu Malu Ternyata Lebih Tajem Daripada Doa Ini Kalau Bukan Diizinkan Oleh Beliau Enggak Berani Saya Ngomongnya Jangan Beranggapan Bahwa Anda Setelah Belajar Dikir Jadi Kurang Minta Kepada Allah Lalu Anda Menjadi Tumpul Anda Lebih Tajam Daripada Anda Di Waktu Banyak Berdoa Bukan Tidak Boleh Berdoa Dulu Mengandalkan Doa Gitu Setelah Belajar Dikir Tidak Lagi Itu Baik Sekali Kalbumu Bergetar Yang Disebutkan Jazbah Pernah Jazbah Bukan Jazbah Itu Hilang Kendali Teler Panik Jatap Apa Hanum Apa Sepu Apa Hanum Oper Acting Disebut Gak Begitu Kita Sedang Dibis Kita Sedang Pinggir Jalan Kita Sedang Di rumah Lalu Kita Tepakur Kepada Allah Timbulah Getaran Di Dalam Menetes Air Mata Kadang Air Mata Bukan Sedih Tidak Punya Uang Air Mata Bukan Sakit Hati Oleh Mertua Air Mata Bukan Sakit Hati Oleh Istri Atau Suami Tapi Air Mata Karena Rindu Kepada Allah Itu Jazbah Kamu Itu Sudah Jazbah Sudah Ini Kalau Bukan Saya Mungkin Tidak Berani Atau Bukan Penger Sang Bukan Di Level Yang Sudah Faham Kamu Kan Aduh Majlub Majlub Orang Orang Tegang Stress Disebut Majlub Padahal Yang Majlub Kamu Tidak Ada Action Tidak 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 Kenapa Peci Yang Diberikan Pengersa Abah Kepada Saya Saya Simpan Baik Baik Sampai Sekarang Karena Kepala Saya Batoknya Lebih Gede Saya Sambung Di Belakangnya Ketika Pasaran Al-Hikam Kemarin 800 Lebih Peserta Hikam Para Ulama Saya Izinkan Silahkan Semuanya Bertabaruk Cukup Bertabaruk Harganya Paling 10 Rebu Pera Tapi Kalau Sekarang Digoleran Duit Satu Miliar Tidak Saya Keluarkan Kenapa Karena Tadi Jadbahnya Yang Maha Entah Apa Ketika Beliau Memberikannya Kepada Si Bodoh Ini Beliau Menangis Di depan Pengerza Begitupun Kepada Yang lain-lain Bukan Pada Saya Aja Pak Itunya Sekali Jadbah Getaran Di Dalam Kalau Mau Ngomong Imbalan Ini Sekali Hati Anda Jadbah Yang Biasanya Tidak Bisa Tercapai Sebelum Belajar Tarekat Saya Saya Sudah Ahli Menangis Dari Dulu Kalau Berdoa Baca Solawat Oleh Saya Orang Nangis Semua Makanya Kalau Saya Melihat Orang Yang Kumpul Nangis Nangisan Saya Suka Senyum Itu Kerjaan Gua Dulu Ceritanya Di Sukabumi Ada Kegiatan Sukabumi Berdikir Mengundang Seseorang Melaksanakan Gituan Ketua MUI Harus Hadir Gua Juga Hadir Aja Ngikutan Ini Pekerjaan Gua Dulu Abis Dikir Disitu Nangis Keluar Gak Ada Amalan Gak Ada Ijazah Gak Ada Talkin Bukan Menjelekan Bagus Tapi Jangan Menganggap Bahwa Itu Yang Tertinggi Ya Hadirin Nah Sekali Jabah Getaran Jiwa Murni Karena Allah Pahlanya Ngomong Semua Pahlanya Kalau Mau Ngomong Pahla 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 Juga Harus Tahu Tapi Jangan Ditunggu Tunggu Karena Ibadah Tidak Harus Diimbali Apalah Artinya Ikhlas Coba Ibu Ceritanya Ibu Masih gadis Dateng Pacar Ya Yang Abang Ke sini Sebenarnya Gak Bawa Apa-apa Cuma Bawa Mochi Aja Oleh-oleh Dari Sukabumi Sedikit Cuma 200 Ribu Ya Pokoknya Nanti Kalau pulang Gak Gak Usah Repot Kasih Aja Sesuatu 500 Ribu Ya Ngirim Mochi Berapa Tapi Kalau pulang Mesti Diganti Berapa Kira-kira Itu kasih sayang apa dagang Atau pemerasan Kalau kita kepada Allah Ini sholatnya awas ya Jangan lupa ya imbalannya Kira-kira ini preman dari mana Perman bersorban Itu kelakuan kita kan Itulah dididik dari surya layak Kalau mau ngomong-ngomong pahla Sekali jadbah getaran Kalbumu Itu pahlanya Lebih besar daripada Ibadah jin dan manusia Sedunia Coba ngomong Sekali Getaran Jiwa jadbah Robbaniyah Yang tidak bisa Tercapai oleh orang Yang belum bertarekat Maka pahlanya Lebih Ayo ngomong Daripada Kalau kamu masih ngiler dengan pahla Itu hadisnya Gitu aja Bagi yang masih ngiler pahla Ikhlas lebih tinggi daripada Kalau anda ikhlas lebih dari itu lagi Ini bukan propaganda Saya tukang nangisi orang Nih dengerin Kalau saya mau nangisi orang dulu Ini orang kumpul nih semua Di depan Madrasah Pesantren Pesantren Darur Rahman dulu Kumpul orang banyak Bagaimana saya nangisin orang nih Caranya adalah Di panggung saya buatkan Makam-makaman Lalu Nailah anak Yatim-yatiman Lalu pakai baju yang Rombeng-rombengan Lalu saya Sebrot dengan kipas angin Supaya kelihatan Lalu kasih cahaya Sore-sore Sariak layung Suasana matahari Sudah hampir terbenam Lalu kasih juga Suasana Petir menyambar Bagaimana caranya Petir menyambar Baterai saya konsletkan Lalu tak pukul Bedu gede Yatim-yatim PEMBICARA 1 Sudara-sudaraku Itu kayak eski itu Sayap Orang menangis Di situ Aku menggunakan Kesempatan Mengelilingkan Kenceleng Koprak-koprak Janganlah menjadi Manusia kikir Hartamu hanya akan Menjadi penyiksamu Di akhirat nanti Beres Gue nangisin orang Dapet dulu 150 ribu Buat beli genteng Gue mantan Gitu-gitu Yang tau Apakah itu jadbah Enggak itu Itu kesenian Itu Itu masuknya Bukan tangis Jadbah Yang mendapatkan Pahla sama dengan Ibadah jin manusia Se dunia Itu tangisan Kesenian Renungan Malam Kumpul Saya ini Pramuka Pramuka Yang baru saja Mendapatkan Penghargaan Melati Penghargaan Tertinggi Dari Kuarnas Mohon maaf Sesuka bumi Baru ada 6 orang 2 sudah meninggal Tinggal 4 orang Yang melati Saya Mendapat penghargaan Melati Dari Pramuka Antara lain Begitu Renungan Suci Sudara-sudaraku Isuk-isuk Ini Salah Subuh Selamat menikmati